Halo Halo pilot-pilot drone MCE Bugs Indonesia ketemu lagi di channel pilot nakal dan sesuai janji pilot nakal ya pilot nakal mau buat tutorial untuk FPV di Bugs 2 kebetulan pilot nakal punya Bugs B2C warna putih Nah kalau yang punya Bugs B2W dan WiFi kameranya bermasalah error atau mati ya sebaiknya coba dicoba tutorial untuk pasang FPV di armada Bugs 2 ini ya dan pilot nakal sudah bongkar beberapa baut bukan beberapa baut sih keseluruhan baut di bawah sudah pilot nakal bongkar termasuk ini apa ya penutup lampu LED sekaligus landing Lex nya ya tetapi sudah bongkar dan ini tetap kemarin sudah pasang ya sudah pasang FPV di Bugs B2C ini cuman apa kamera yang pelatang punya ini lagi ada masalah jadi tetap kalau coba gambarnya bu burem-burem itu apa ya kabur lah jadi waktu pelatang pasang kamera ini lensanya lepas terus pelatang mungkin lupa ya pasang kebalik atau gimana yang pasti lensanya ini kabur dan pelatang mau coba ganti kamera ya ini betul-betul udah beli FPV kamera ya nanti untuk pembelian FPV kameranya bisa cek link di bawah video pelatang link pembelian ya jadi kalau komen tanya pelatang beli kameranya dimana ya cek di bawah video pelatang ada link pembelian link kamera dan nantinya juga ada link VTX ya ini pelatang pakainya VTX 03 isin ya Kenapa pelatang pakai isin VTX 03 ya karena ringan ya dan tipis banget dan ini petang terlihat di luar alasannya kenapa karena VTX ini panas ya panas banget daripada wifi apa daripada modul wifi kamera punya B2W ya jadi VTX FPV 5.8 jauh lebih panas daripada VTX WiFi kamera kalau WiFi kamera itu 2,4 nah ini kan masih ada ruang di dalam ya tapi nanti waktu baterai masuk baterai waktu apa drone ini terbang baterai juga anget jadi ya petangka antisipasi petangka taruhnya di bawah nah untuk pemasangan VTX sendiri petangka pakainya selalu pelatang mengandalkan double tip ya kenapa double tipnya disini dan elisinya di belakang dan alasannya saya kenapa taruh di luar supaya nanti untuk setting channel setting band atau setting miliwatt bisa di luar dan ini betul-betul sudah pasang bracket di bodi bawah ya untuk taruh apa Action cam oke langsung ya pelatang bongkar bodinya dan yang mau coba tutorial dari pelatang nakal nggak usah ragu-ragu untuk bongkar bodi yang penting bautnya dilepasin semua dan ini pelatang tata-tata ya di belakang sini yang kecil-kecil tipis tuh yang di ujung-ujung sini ya jadi setelah buka penutup apa LED nanti ada baut lagi di sini diperlengkakan sendirikan sedangkan ini baut bodi hampir sama semua ya yang ini ada berapa ya banyak sih sekitar 10 ya itu dilepasin semua udah lepas baut nah waktu mau lepas bodi posisinya dibalik seperti ini Oke biar biar ke kepalanya box2 ngadep ke kamera ya oke kalau baut bodi sudah dilepas semua tinggal lepas bodi pelan-pelan paling gampang sih dari ujung jadi nah di apa goyang-goyang nanti dia lepas nah ini kan sudah lepas ya kelihatan mulai dari ujung dulu pelan-pelan ya karena bodinya box2 ini sedikit kurang kokoh jadi ya kita lebih baik hati-hati lah kalau nanti ada pecah retak nanti kita mesti beli bodi lagi kan sayang uangnya uangnya mending buat modif FPV ya FPV yang pilot akan pakai VTX nya isin VTX 03 itu fleksibel ya kita bisa setting miliwatt nya dari 25 miliwatt 100 miliwatt sampai 200 miliwatt nah kalau untuk jarak berapa jauh pelan-pelan belum bisa mastiin ya karena pelan-pelan sendiri belum pernah coba maksimal sejauh apa sih VTX kalau disetting ke angka 200 miliwatt ya pelan-pelan sih pilihnya safe layah main penaman aja lah enggak enggak perlu jauh-jauh atau tinggi-tinggi dan ini belakang memang belum pasang ya untuk apa namanya kompas dan GPS ya GPS dari sini harusnya tadi waktu kalau masih apa umum semua mas bro gun yang lepas ini pasti ketahan ya sama kabelnya nanti coloknya satu di sini GPS kelihatan ya di portnya ada tulisannya GPS nah ini GPS dan yang depan ini kompas ya posisinya se-apa sama kok enggak enggak apa kabelnya enggak mungkin jauh depan gini ya jadi sejajar lah Oke ini bodi atas pilot nakal lepas dan pilot nakal mau ganti sebentar mau ganti kamera ya karena kameranya kan pilot nakal kemarin pasang kabur dan memang kurang apa ya buat nakal rasa kurang pas nah ini ini lubangnya besar sekali ya bawaan kamera dari box B2C ini dengan kamera yang pilot nakal pakai kecil ini 600 tvl dan pilot nakal yang beli ini kalau enggak salah ya 1200 tvl nah ini pilot nakal lepas kalau lepas pilot nakal keluarin kameranya disini ada buku manualnya ya dibaca dulu untuk manual booknya nah yang pilot nakal pakai ini 505 1200 tvl ya definitionnya resolusinya besar 1960 kali 1280 Hai moga-moga bagus ya dan frame speednya palen tsc ya blablabla oke dan ini ada skema ya untuk pemasangan dari kamera apa butuh power ya nanti protokol maksudnya powernya ke VTX power kameranya oke ya yang penting tahu aja lah ya mending langsung eksekusi box B2C ini dia punya pilot nakal dan ini kamera yang pelot nakal beli nah besarnya seperti ini Aduh Hai ya kemungkinan sih ini pas banget ya nanti masuk di moncongnya box B2C ini tapi kamera ini ada speakernya ya jadi kalau mau rekam audio bisa karena sudah ada apa kok speaker sorry ada micnya di sini ini ya ini mic kecil ini jadi kalau pilot nakal pakai VTX-nya pakai ATX-03 itu bisa ngerekam suara jadi dengerin suara baling-balingnya tapi pilot nakal punyanya VTX-03 ya berapa pakai ini kalau bener-bener mau fungsiin mic di sini VTX-nya pakai yang ATX-03 nanti berapa kasih juga lah link untuk pembelian ATX-03 ya kalau mau difungsikan cuman pilot nakal rasa apa nama ini nantinya micnya nggak cukup untuk masuk ke dalam Oke pelot nakal apa eksekusi dulu bongkar port di atas ya supaya pelot nakal bisa ambil apa namanya kamera di dalam karena kalau ini apa port yang di atas nih mesti dibongkar dulu baru pelot nakal bisa jangkau yang di dalam Oke pelot nakal eksekusi dulu Hai Oke pelot nakal sudah masukin kamera dan pas banget ya nggak nyangka pelot nakal jadi ini apa kamera yang pelot nakal pakai sebelumnya kecil dan yang baru wah kebetulan ya pelot nakal ya emang apa hunting yang nyari kamera yang pas bisa masuk ke moncongnya box2 ini dan hasilnya plak masuk ya di pelot nakal cepetin ya supaya nggak terlalu lama ngeliatin pelot nakal kotak otek ini ya tadi sempat apa juga mau lepas dari lensanya dari portnya dan ini nanti waktu masang diusahain dia sejajar ya jadi nanti apa posisinya nggak miring ya dan tadi micnya juga pelot nakal sempat Hai nih ya bengkoin enggak pelot nakal patahin sempat pelot nakal mau lepas man enggak usahlah coba di bengkoin ya siapa tahu nanti bisa ganti Hai apa namanya ganti VTX yang atx-03 jadi bisa ngerekam suara Oke tetap udah masukin dan ini pelot nakal masuk ke tahap untuk penyambungan kabel Oh ya yang pasti penyambungan kabelnya karena yang ini kabel bawahnya panjang banget ya dan berat akan harus apa namanya sambungin ke VTX jadi nanti kan dari VTX ada tiga kabel ya Hai nah ini berat akan keluarin ya tiga kabel ini ada kuning video dan merah sama hitam Hai sedangkan dari kamera kabelnya dampak ya dan takal kasih ini ya arti warna dari kabel kabel yang pasti hitam sama merah ini power ya ground sama positif Hai positif negatif dan yang kuning ini video nah kalau pakai atx-03 kabel putihnya pasti ada sedangkan ini pelot nakal pakai VTX-03 jadi tanpa ada audio ya tapi kalau pakai atx-03 itu ada kabel putihnya jadi bisa dikonekin ke sini ini pelot nakal apa namanya nanti apa namanya biarin kabel putih ya berat akan enggak sambung jadi yang disambung hanya tiga ya sesuai dari VTX Oke berat akan mas mau solder dulu ya semoga enggak kena tangan bukan tangan ini solder tapi kabelnya ini solder Oke Hai Oke berat nakal cukup lama ya jadi berat akan skip videonya karena berat akan berat akan apa apa penataan untuk kabel VTX masuk ke ini kisi-kisi di bawah bodi box dua ya dari tadi sempat juga putus kabel dari VTX jadi berat akan solder lagi ya cukup makan waktu yang lama dan yang sebelumnya pelot nakal kasih double tape pelot nakal ganti pakai ke pakai kabel tis jadi ikat dari dalam ya supaya ya supaya ya aman lah supaya ya aman lah takutnya VTX ini panas waktu kita fly di atas dia apa VTX nya lepas copot oke untuk skema di dalam ya apa namanya biar cepat aja jadi Kak tiga kabel dari kamera masuk ke VTX disini ya kuning hitam merah ya dan dua kabel lagi itu nanti koneknya ke soket ini ya karena soket ini nanti maksudnya disini di nah di apa di bagian sinilah pokoknya untuk ambil powernya ya Hai jadi sebenarnya cukup gampang untuk skemanya cuman untuk penataan kabel supaya apa rapi dan nggak berantakan karena pelot nakal tadi sempat masukin baterai ya untuk lihat penataan dari ini bagian di dalam nah ini kan sudah ples banget jadi nanti apa namanya bisa pakai ini dudukan pengunci kamera lama itu tetap dipakai lagi ya jadi supaya kameranya aman lah dan hasil penampakannya seperti ini oke pelot nakal mau rapiin dulu dan nantinya power tinggal colok kesini ini ya ini pelot nakal nanti kasih apa Hai apa ya kalau beli soket aja nggak mungkin ya jadi gimana ya ya nantilah Hai yang penting soketnya sama seperti ini soket LED ya karena bertanggung nggak hafal bener ukuran pastinya soket ini berapa berapa mili ya tapi bertanggung punya part banyak jadi bertanggung dapat ya dari kotak jaibe kotak perkakas untuk dapetin soket ini ya Hai Oke jadi coloknya cukup sini aja ya Oke bertanggung mau rapiin semua mau pasang semua bodinya dan dilihat bareng-bareng gimana hasil dari kamera 1200 tvl ini beserta VTX 200mb Oke bertanggung pasang dulu bodinya ya oke bodinya semua udah kepasang dan yuk yuk Mari kita lihat bareng-bareng gimana hasil eh rakitan FBV dari pelot nakal ya ini apa antenanya nanti bisa di isolasi padi double tip ya jadi posisinya di sebelahnya ini Mount action cam Oke jadi melihat lebih dekat sebenarnya gampang sih ya untuk apa pemasangan FBV di box 2 ya bisa ikutin apa tutorial dari pelot nakal pakai isin VTX 03 karena ini bisa disetting dari 25mw 100mb 200mw cuman pelot nakal setting ke 200mw dan kabel-kabelnya semua masuk di dalam kisi-kisi bodi ini ya nanti apa yang praktekin tutorial dari pelot nakal bisa rapiin di dalam nanti ya yang pasti ada sambungan jadi tiga kabel untuk kamera itu kuning hitam merah sebelah kanan ya itu konek ke kamera ini Hai dan kemudian dua kabel merah hitam itu konek ke power ya tadi yang pelot nakal kasih lihat soketnya masuk ke port Hai jadi cukup pakai power dari port aja ya Hai dan apa jangan salah waktu ambil power karena isin VTX 03 maksimum powernya 5 volt ya jadi makanya perut nakal ambilkan power dari port jangan ambil power dari baterai karena baterai 7,4 volt nah ini ya jadi kalau salah colok salah colok power ya wassalam nanti ini bakalan keluar jinnya oke yuk mau lihat gimana hasil ini kameranya ntar kita nakal bersihin dulu lensanya biar jernih karena kena pegang-pegang ini sedikit kedorong ya tadi harusnya masih ke depan ini sedikit kedorong jadi ya lebih oke lah tapi setelah kedorong dia apa kameranya nggak bisa mundur lagi karena sudah ada apa penguncinya di dalamnya yuk perut nakal nyalain soal kit baterai tulalit telolet oke ya ini drone box 2 B2C penyarut akal udah nyala ini perut nakal monitor pakai monitor FPV dari box 8 dan ini dia hasilnya cakep banget ya 1200 TVL berhubung apa di bali siapa cuaca lagi nggak tentu ya sekarang angin kenceng terus hujan juga lebat ya oke berat nakal kasih lihat hasil sebentar kelihatan nggak ya nah tuh jernih banget ya hasil kamera FPV 1200 TVL ya nanti buat yang mau beli cek link apa pembelian di bawah video berat nakal ya nah ini FPV kamera jadi kotaknya apa kamera FPV ini kamera aja ya tanpa VTX nggak mungkin bisa kayak gini ya ini hasilnya nah banyak yang tanya kamera FPV itu delay nggak ya kamera FPV 5.8 nggak delay ya biasanya noise noise itu biasanya ada garis-garis kalau delay itu FPV wifi oke berat nakal kasih lihat di ini bagian bawah oke tadi keluar satu garis ya itu berat nakal settingnya di 25mW nah untuk merubah ke 100mW ini ditekan di tahan yang lama tahan terus sampai keluar garis nah keluar garis baru kita bisa pindah kita klik lagi 200 ini 100 kita klik lagi ini 200mW ya jadi miliwatt itu menentukan ke jarak jauh ya oke ini pilot nakal setting di 200mW dan sama aja sih hasilnya tetap sama cuma nanti waktu mungkin box 2-nya bisa terbang sampai 1kg ya semoga bisa ya nanti pilot nakal coba lah karena pilot nakal lebih apa lebih yakin lebih pede kalau ada FPV karena box 2 dari pabrik nggak ada ini ya kameranya hanya ngerekam kita pencet record video take photo ya semuanya dari nanti ambilnya dari memory card kita nggak bisa live di handphone untuk box B2C jangan untuk box B2W lagi banyak masalah kamera wifi-nya lagi banyak yang error jadi ini mungkin bisa jadi solusi ya nanti untuk apa namanya untuk perakitan ya di ya apa diulangi lagi video dari pilot nakal oke semoga cukup berguna tutorial FPV untuk box B2C dari pilot nakal yang suka sama video pilot nakal jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe dan share dibagi video pilot nakal ini semoga semua pilot drone MC Box di Indonesia dari sahabat saya merauke bisa merasakan dan bahagia dengan pemasangan FPV ya oke pilot nakal pamit salam satu langit dari pilot nakal thank you save life ciao selamat menikmati selamat menikmati